Intro Halo teman kece, gimana nih kabarnya hari ini? Sudah siap belajar bersama Kak April? Kita mulai ya! Hari ini Kak April akan bahas soal bahasa Indonesia untuk adik-adik yang kelas 6 dengan topik membaca khususnya teks pidato Nah kita simak bacaan berikut Cukup sekian yang dapat saya sampaikan Semoga dari tuturan saya ada yang bermanfaat Saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan dalam berucap Atas perhatian saudara sekalian, saya mengucapkan terima kasih Penggalan teks pidato tersebut merupakan bagian Nah kira-kira ini bagian apa ya? Nah sudah tahu teks pidato itu apa? Teks pidato terdiri dari 3 bagian Yaitu pendahuluan atau pembuka Isi atau inti Dan penutup Nah bagian ini memiliki isi yang berbeda-beda nih Bagian pendahuluan itu isinya adalah salam membuka Sapaan, penghormatan, ucapan terima kasih karena diberi kesempatan untuk berpidato Ucapan syukur dan tujuan pidato Nah kalau bagian isi terdiri dari urayan materi pidato Yang sesuai dengan tema dan tujuan pidato Nah bagian terakhir yaitu bagian penutup isinya adalah kesimpulan Harapan atau doa Permohonan maaf Ucapan terima kasih karena sudah didengarkan Dan salam penutup Nah coba kita lihat lagi yuk bacaannya Nah disini penulis menyebutkan harapannya Ucapan maaf dan ucapan terima kasih Jadi kira-kira apa nih jawabannya? Betul sekali jawabannya adalah D Penutup Gimana? Mudah kan ya? Kak April punya satu soal lagi nih Yang bisa teman-teman tulis jawabannya di kolom komentar Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Serta bagikan video ini ke teman kece yang lainnya Kunjungi website kita juga di kejarcita.id Karena ada ribuan soal yang dilengkapi dengan pembahasan yang bisa kamu pelajari Jangan lupa juga untuk download aplikasi Kejar Cita di Google Play Store Kejar Cita, Kejar Ilmu, Rai Cita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!